Pemirsa guna mengetahui informasi terkini terkait upaya pencarian dan evakuasi korban dan badan pesawat AirAsia QZ8501 di lapangan. Kita akan bergabung dengan reporter Pramandika Samudera yang kini berada di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya Prama, dapat Anda jelaskan kapan dan bagaimana ekor pesawat AirAsia yang baru saja ditemukan tersebut akan dievakuasi? Ya Rima, seperti yang kita sama-sama saksikan saat ini di situasi di landasan udara Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah saat ini memang sedang hujan cukup besar dan karena itu memang proses evakuasi ekor pesawat AirAsia QZ8501 yang baru saja ditemukan akan baru dilakukan esok hari. Tadi pada konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan juga Menteri Koordinator Maritim Indro Yono Susilo bersama dengan Kepala BMKG mengatakan bahwa pada esok hari, selama dua hari ke depan memang cuaca diperkirakan. Di sekitar Teluk Karimata yang ditemukannya ekor pesawat AirAsia akan cukup mendukung untuk dilakukannya evakuasi. Ada beberapa proses atau skenario yang akan dilakukan dalam proses evakuasi nanti, yang pertama adalah dengan sistem sailing, yaitu dengan cara mengangkat dengan katrol melalui kapal besar. Namun untuk dapat mengangkat beban tersebut, ekor pesawat yang berada di bawah harus dipotong-potong terlebih dahulu untuk dapat mengangkatnya dengan mudah. Dan perlu diketahui pula bahwa saat ini bentuk dari ekor pesawat AirAsia tersebut adalah terbalik dan tidak dapat dipastikan juga bahwa di dalam ekor pesawat AirAsia tersebut. Karena bisa saja pada jatuhnya pesawat tersebut, black box terberai seperti itu dan tidak ada di dalam ekor pesawat. Namun memang fokus masih pada pengangkatan ekor pesawat. Dan memang diperlukan sistem atau alat untuk mengangkat, maka pihak dari Basarnas telah menyediakan alat canggih bernama Submersible Vehicle, yaitu dengan pengangkatan, alat pengangkat berukuran besar untuk mengangkat kapal karam. Alat tersebut akan dimasukkan ke dalam laut dan mampu mengangkat hingga 250 ton. Dan memang alat tersebut telah disiapkan di Pulau Bata. Diharapkan juga ekor pesawat dapat segera terlaksana hingga black box di temukan dan akhirnya. Ketika pesawat AirAsia 780-501 dapat segera terputarakan. Terima kasih Pramandika Samudera melaporkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.